Selamat datang kembali di channel Audian Audina Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan Light Novel HQ ke-13 Dan sudah masuk pada bagian wawancara eksklusif 3 orang alumni dari SMA Fukurodani Yang bakal membahas kekonyolan Poguto saat masih SMA dulu Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kalian subscribe bagi yang belum Dan sekarang mari kita masuk saja ke pembahasan utamanya ya Poguto dari sudut pandang mereka Latar cerita ini bertempat di suatu bar yang sudah terkenal sebagai tempat untuk nonton bareng suatu pertandingan olahraga Pada momen ini yang menjadi target wawancara Akane adalah trio alumni Fukurodani dulu Yaitu Konoha Akinori, Sarukui Yamato, dan Komi Haruki Dan mereka bertiga plus Akane kini sudah duduk santai sambil mulai memesan camilan dan minuman Pada pelayan bar Tiga sekawan tadi sudah memesan bir terlebih dahulu Sedangkan Akane yang baru saja datang langsung memesan minuman jahe Dalam tema wawancara kali ini, Akane ingin mengungkap kehidupan SMA dari Poguto dan Wasio menurut tiga sekawan tersebut Pada awalnya Akane disini cukup khawatir setelah melihat tiga orang yang hendak di wawancaranya ini telah dalam kondisi sudah meneguh segelas bir terlebih dahulu Tapi kemudian dia sadar kalau dirinya gak punya kesempatan lain lagi bisa melakukan wawancara tiga orang sekaligus seperti ini Kesempatan seperti ini sangatlah langka Karena itulah dia tetap memberanikan diri untuk melanjutkan kegiatan wawancara kali ini Pertama-tama dia menjelaskan inti dari wawancara yang bakal dilangsungkannya disini Dia juga menjelaskan pada Konoha dan yang lain kalau dirinya adalah adik perempuan dari Taketora Yamamoto yang dulunya bermain untuk tim volley SMA Nekoma Setelah mengatakan hal tersebut, seketika suasana obrolannya jadi berubah Kini tiga sekawan tadi terlihat lebih santai setelah tahu kalau ternyata Akane bukan orang yang begitu asing buat mereka Ya setelah mereka ingat kalau Akane ini dulu adalah murid dari SMA Nekoma Suasana obrolan pun jadi lebih santai dan gak begitu menegangkan Sedangkan Akane sendiri bersyukur atas perubahan suasananya disini Dalam hatinya dia begitu berterima kasih pada kakaknya Di sisi lain tiga sekawan ini pun mulai merespon perkataan Akane barusan Konoha tertawa sambil bilang kalau dia begitu terkejut setelah tahu adik perempuan si rambut mohak itu Kini telah berubah menjadi seorang gadis yang begitu manis Dia juga menambahkan kalau dilihat baik-baik ternyata wajah adik dan kakak ini pun cukup mirip Sarukui disini juga ikut tertawa tapi dia belum berkomentar apapun Sedangkan Komi dia mengucapkan suatu hal yang begitu dewasa disini Dia berucap pada kedua rekannya kalau yang ditemui mereka sekarang bukanlah adik perempuan Taketora Tapi seorang reporter yang hendak melakukan suatu wawancara resmi pada kita bertiga Pendengar hal ini Akane langsung bangkit dari kursinya dan langsung membungkuk seraya memberikan hormat pada mereka bertiga disini Dia juga menjelaskan kalau untuk sekarang dia masih kurang berpengalaman sebagai seorang reporter Tapi dia berjanji bakal berjuang lebih keras lagi ke depannya Lalu sekarang keempat orang ini pun melakukan tos dengan minuman mereka masing-masing untuk mengawali kegiatan wawancara hari ini Konoha meminum birnya sampai setengah gelas lalu meletakkannya di meja Kemudian dia pun menanggapi bahasan wawancara Akane yang ingin tahu kehidupan SMA Boguto dan Wasiyu Konoha memulai bahasannya dari Boguto terlebih dahulu Dia bilang pada Akane kalau sebenarnya lebih baik baginya untuk menemui Boguto secara langsung saja Agar bisa memahaminya lebih detail Dia mengibaratkannya kalau melakukan hal itu sama seperti TV yang besar ukurannya TV yang besar pasti lebih baik ketimbang TV yang kecil kan Komi pun disini menyahut dan bertanya mengenai maksud perkataan Konoha ini Ya dia nggak paham apa maksudnya Karena perumpamaannya ini nggak nyambung sama sekali dan terasa janggal Konoha pun dengan santai malah berucap kalau perkataannya barusan itu harusnya tergolong suatu perkataan yang begitu keren Komi disini menyahutnya lagi dan bilang kalau perkataan Konoha tadi sangat sulit untuk dipahami Suasana pun jadi sedikit canggung Mereka berempat terdiam sejenak Lalu akhirnya Konoha menata ulang ucapannya barusan Dia pun sekali lagi bilang pada Akane kalau lebih baik baginya untuk menemui Boguto secara langsung saja Agar bisa memahaminya lebih detail Biarpun ada kemungkinan malah terjadi ketidaksinambungan saat proses wawancara nantinya Ya pahamkan ya kalian Konoha berusaha memberitahu menggunakan semacam kode kalau Boguto itu saat diajak bicara terkadang sangat nggak nyambung Dia memberitahu Akane dengan semacam bahasa sindiran halus seperti ini Sarukui yang sedari tadi hanya diam saja tiba-tiba tertawa terbak-bak mendengar ucapan Konoha barusan Lalu Sarukui juga memberikan saran pada Akane kalau dia memang mau melakukan wawancara dengan Boguto secara langsung nantinya Dia bilang agar Akane harus siap secara fisik dan mental Sangat sulit sekali untuk memahami seorang Boguto Kotaro Seketika setelah dia berucap seperti itu Tiga sekawan ini pun langsung tertawa terbak-bak Akane disini terlihat nggak paham dengan apa yang mereka bicarakan Dia masih butuh penjelasan lebih kenapa seorang Boguto susah sekali untuk bisa dimengerti Karena baginya selama ini karakter Boguto terlihat normal-normal saja Sebenarnya Akane disini ingin segera bertanya lagi mengenai kenapa mereka menganggap Boguto susah untuk dipahami Tapi tiga sekawan tadi terlihat begitu asik mengobrol sendiri dan membuat Akane canggung untuk memotong pembicaraan mereka Tapi dia bertekad untuk masuk juga dalam obrolan mereka dengan paksa Dan akhirnya dia bertanya mengenai kenapa Boguto begitu sulit untuk dipahami Seketika tiga sekawan tadi langsung menatap satu sama lain Jadi gini ya, tiga sekawan ini begitu asik dengan candaan mereka sendiri Tanpa sadar kalau Akane itu nggak paham karena dia bukan berasal dari Fukurodani Dan sekarang akhirnya ketiganya sadar bahwa mereka harus memberikan kejelasan pada Akane mengenai perkataan mereka tadi Konohalah yang berusaha menjelaskan terlebih dahulu arti perkataan mereka bertiga disini Dia mulai menjelaskan bagaimana karakter Boguto saat masih di SMA dulu dengan bertanya pada Akane Mengenai apakah dia pernah bertemu seorang atlet volley yang lupa caranya melakukan pukulan silang di tengah pertandingan Akane pun langsung menjawab kalau itu sepertinya terjadi saat Fukurodani melawan Nekoma di penyisian tingkat prefektur Tokyo dulu Sarukui yang mendengar ucapan Akane ini langsung tersenyum Sambil menatap Akane, dia pun bilang pada Konoha kalau Akane pasti tahu betul dengan kejadian itu Sarukui menjelaskan juga kalau di setiap pertandingan Nekoma dilangsungkan Akane selalu berada di tribun penonton sambil membawa alat pengeras suara Dan dia pun menjadi sosok pemimpin dari Regusora Nekoma Sarukui pun tahu betul kalau Akane selama SMA memiliki julukan Yamamoto si ketua Regusora Nekoma Mendengar perkataan Sarukui barusan wajah Akane langsung memerah Dia pun juga langsung meminta maaf atas kehebohan yang pernah dia lakukan dulu saat menjadi ketua Regusora Kemudian dia melanjutkan lagi wawancaranya di sini Dia menanyakan bagaimana cara Fukurodani mengatasi Boguto yang tiba-tiba mengalami masalah terlampau unik Seperti lupa caranya melakukan pukulan silang tadi Tiga sekawan itu pun langsung menatap satu sama lain lagi Kemudian secara berurutan mereka pun bertanya satu sama lain juga Dimana ya dulu kita ngatasinya? Apa kita abaikan saja ya dia? Atau kita biarkan Akashi yang mengurusnya kah? Ketiganya sempat terdiam sebentar Tapi Komi langsung teringat sesuatu di sini Dia akhirnya menjelaskan bagaimana cara menghadapi Boguto yang sedang bermasalah seperti itu Dia pun bilang kalau tim Fukurodani bakal terus melanjutkan pertandingan dengan peranggapan kalau Boguto gak ikut bermain Dia juga menjelaskan kalau selama ini Boguto melakukan semuanya dengan caranya sendiri Kami rekan-rekan timnya juga memiliki cara sendiri dalam bermain Dan karena itulah kami jadi gak terlalu bergantung kepadanya Karena pada dasarnya tiap orang dari tim kami sudah cukup kuat untuk bisa memenangkan suatu pertandingan Biarpun Boguto sedang mengalami mood yang buruk Dia pun juga menambahkan kalau pada nyatanya setiap tim pasti juga punya masalah yang hampir sama seperti ini Perbedaan karakteristik pemain memang kadang menjadi kendala Tapi itu bukan alasan bagi kami agar gak berusaha berkembang untuk menjadi lebih kuat Dan tim Fukurodani mampu melewati masalah-masalah seperti itu Sehingga terbentuklah kerangka tim yang begitu kuat Mendengar hal ini Akane begitu takjub sekaligus senang Tapi jujur saja Akane terkejut setelah tahu Kalau ternyata Boguto dulunya di SMA malah menjadi seorang Ace yang harus dikuatkan semangatnya oleh rekan-rekannya Dia cukup terkejut sih Karena yang dia ketahui sekarang Boguto telah menjadi salah satu pemain andalan dari tim besar Musubi Black Jackals Lalu sekarang Akane pun menanyakan lagi pada tiga sekawan tadi Mengenai fakta menarik lainnya mengenai Boguto saat masih SMA dulunya Tapi sayangnya kondisi tiga sekawan tadi sudah mulai mabuk Obrolannya pun jadi meluber kemana-mana Konoha pun malah bertanya balik pada Akane mengenai apa yang barusan dia tanyakan Bagi Konoha, Akane seperti mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan Mikoshi Kalau kalian tanya apa itu Mikoshi Itu adalah semacam tandu yang digunakan untuk mengangkut sesuatu dalam suatu festival ya Kita kembali ke cerita Komi disini mencoba menjelaskan Boguto dari sudut pandangnya Dia bilang kalau selama SMA dulu dia nggak pernah terlalu berharap pada Boguto Setelah tahu dia memiliki sifat yang begitu aneh Baginya Boguto hanyalah seorang pembuat onar dalam tim Fukurodani Disini kemudian Konoha menyahut lagi dan bertanya bagaimana dengan Mikoshi milik mereka yang begitu luar biasa dulu Duarkan lainnya disini kebingungan dengan perkataan Konoha ini Mereka malah menanyakan apa maksudnya itu Ya orang mabuk ya gini ya, nggak nyambung sama sekali Kemudian tiga sekawan ini terus mengobrol kesana kemari nggak jelas Dan malah membahas suatu festival yang pernah mereka ikuti dulunya Di sisi lain Akane hanya terdiam saja Karena dia merasa nggak enak memotong obrolan mereka Mengingat sekarang ini adalah semacam reuni kecil mereka setelah sekian lama tak berjumpa Tapi dia mulai gelisah dengan nasib wawancara yang dia lakukan ini bakal bagaimana Akane pun memberanikan diri untuk menyela percakapan mereka Dia langsung saja memotong pembicaraan dan bertanya mengenai insiden yang terjadi saat kem pelatihan gabungan dulu Obrolan asik tiga sekawan itu pun akhirnya terhenti Dan Komi lah yang memberikan jawaban terlebih dulu di sini Dia bercerita saat kem pelatihan gabungan dulu Bagi junior dari sekolah lain, Pokuto adalah sosok yang begitu mengganggu Itu karena Pokuto selalu memaksa para junior dari sekolah lain Untuk menemani dia berlatih sampai dia merasa lelah Komi pun setelah mengatakan hal tersebut langsung tertawa lepas Sedangkan Akane setelah mendengarkan hal ini dia langsung bertanya lagi Apa benar menu latihan saat pelatihan tersebut begitu berat? Dalam pertanyaan kali ini, giliran Konoha lah yang menjawab Untuk sekarang dia sudah lumayan gak begitu mabu ya Sembaring memakan kentang goreng, dia bilang kalau kegiatan pelatihan utamanya Pada dasarnya sudah memiliki jadwal pasti untuk kapan dimulainya dan kapan diakhirnya Yang terasa berat itu adalah latihan mandiri yang dilakukan setelahnya Latihan mandiri bersama Pokuto itu sangat berat menurut Konoha Karena Pokuto benar-benar seorang maniak poli Ya kalian tahu sendiri kan, menemani Pokuto latihan mandiri itu bakal sangat lama dan membuat capek Itulah yang membuat Konoha dan yang lain begitu tertekan Karena Pokuto sama sekali gak tahu kapan harus berhenti Kemudian setelah menceritakan hal itu pada Akane, tiga sekawan ini Kini secara bergantian bercerita kalau saat sedang beruntung Dulu mereka bisa segera kabur menghindari ajakan berlatih mandiri bersama Pokuto ini Tapi para junior kebanyakan kedapatan sial karena benar-benar dipaksa untuk menemani dia berlatih Yang menarik bagi tiga sekawan ini adalah Akashi Tak pernah terlihat menolak ajakan Pokuto sekalipun Bagi mereka, Akashi ini tergolong aneh Mereka juga menambahkan ada orang aneh lagi selain Akashi Yang malah menawarkan diri agar diajak latihan mandiri bersama Pokuto Ya kalian tahu ya, dia adalah Hinata Soyo Dan jika dihubungkan dengan keadaan di masa depan saat ini Akhirnya tiga sekawan tadi sadar dua orang aneh tadi Yaitu Pokuto dan Hinata malah bisa menjadi seorang atlet volley profesional Tapi tiba-tiba tiga sekawan ini tadi langsung terdiam tanpa alasan apapun Ternyata mereka disadarkan juga atas fakta yang menarik lainnya disini Mereka baru ingat kalau ada atlet volley profesional lain yang bisa dikatakan orangnya normal Gak aneh seperti Pokuto dan Hinata Ya yang mereka maksud adalah Wasio yang kini bermain untuk EJP Raizin Akane pun juga bisa menyadari langsung siapa orang yang mereka bicarakan ini Dan di momen ini tiga sekawan tadi masih tercengang dengan fakta ini Mereka saling melihat satu sama lain Kemudian kini Akane mengeluarkan suatu brosur dari tasnya Dimana brosur itu bergambar tentang turnamen nasional musim semi Yang saat itu diikuti oleh ketiga alumni Fukurodani ini Ya ini era Boguto saat udah kelas 3 ya berarti Disini Akane bilang kalau dalam turnamen nasional tersebut Secara mengejutkan untuk pertama kali Itu adalah momen dimana para anggota generasi monster berkumpul Konoha dan yang lain gak begitu menggubres perkataan Akane barusan Mereka malah fokus menunjuk suatu gambar dalam brosur yang sudah usang ini Gambar yang mereka lihat disini adalah foto dari tim Fukurodani dulunya Setelah beberapa saat terdiam melihat foto mereka dulu Tiba-tiba saja sekarang mereka tertawa terbah-bah Dan secara mengejutkan Konoha tiba-tiba bercerita disini Kalau dia akhirnya ingat sesuatu mengenai masalah Semisal mood Boguto yang tiba-tiba jelek muncul saat bertanding Dia akhirnya ingat siapa orang yang selalu mengangkat semangat tim Agar bermain lebih baik lagi Orang itu adalah Wasio yang mereka anggap orang normal gak aneh seperti Boguto tadi Sarukui pun menyahut dan bilang kalau dirinya lah Yang bisa mengangkat semangat tim saat bertanding dulu Konoha pun malah mengecek asumsinya barusan dan menyuruhnya berhenti untuk membuat suatu klaim yang bukan-bukan Tapi Sarukui tetap memaksakan argumennya disini Dan Komi pun akhirnya ikut berdebat dalam obrolan keduanya Akhirnya sekali lagi tiga sekawan ini sibuk mengobrol sendiri dan mengabaikan Akane Tapi pada momen ini Akane gak mempermasalahkannya Sembari melihat tiga sekawan itu asik mengobrol Dia teringat kembali mengenai betapa hebatnya tim Fukurodani yang diperkuat Boguto dulunya Biarpun Akane ini berasal dari SMA Nekoma Secara jujur dia mengakui kalau Fukurodani adalah salah satu tim terkuat di negeri mereka ini Akane hanya menyayangkan saja saat turnamen nasional musim semi kala itu Fukurodani harus kalah di final oleh tim Ichibayashi Lalu sekarang tiga sekawan tadi tiba-tiba terdiam dan fokus melihat foto bareng mereka dulu saat masih berseragam Fukurodani Konoha pun menyeletuk dengan bertanya siapa orang dalam foto ini yang rembutnya terlihat seperti burung hatu bertanduk ya Sarukui pun menyahut dan bilang kalau orang itu adalah Ace yang begitu kita bangga-banggakan selama ini Seketika ketikanya tertawa terbahak-bahak lagi Dan Sarukui pun menjelaskan dia mengatakan hal itu karena kebetulan Boguto gak ada disini Coba saja kalau dia ada pasti sudah besar kepala Tiga sekawan itu pun langsung tertawa lagi Dan sekarang mereka bertiga memesan segelas bir lagi Sambil menunggu berdi antarkan Konoha secara mengejutkan bilang kalau dia begitu bersyukur bisa mengenal Boguto dulunya Dengan bertemu dengannya lah Konoha merasa kehidupan SMA-nya jadi lebih berwarna Sarukui pun juga mengiyakannya dan Komi pun juga setuju Disini Komi juga bilang kalau sekarang bakal menarik untuk bisa melihat perkembangan dari seorang Boguto Kotaro Yang kini sudah menjadi atlet volley profesional Sampai sini dulu ya, dilanjut lagi di video berikutnya Terima kasih banyak sudah mau menonton video ini Cek juga video kami yang lain ya Sampai jumpa lagi